Intro Halo semuanya Sekarang gue lagi Masih di basecamp cuman Gue agak telat Gue mau jemput Ade dan kakak gue Buat Nyari-nyari Apa namanya Gym Karena Seperti yang kalian ketahui Badan gue kali ini sudah Terlalu Nggak haruan Jadi harus Dirawat dengan benar Sekarang gue mau naik black key dulu Mobil gue belum dicuci Motor banget Oke Halo Sekarang gue lagi jemput adik gue Sama kakak gue Parah banget mobil lu Hah? Hah? Belum dicuci-cuci Udah lah Parah banget Kira masuknya gimana Bisa aku tulis-tulis ya itu Mobil gue kotor banget Parah Aku belum mahen bi Masa bi belum mahen Udah panik Udah lah Kok dijajat-jajat semua ini Aku belum mahen Oh 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 Sensor-sensor Sekarang gue udah nyampe di Citos Lagi mau Lagi mau ngapain kita? Kita lagi mau ini ke Niel Salon Oh iya Kita mau ke Pink Pink Niel Salon Kita mau Soalnya kan puku-puku itu penting banget kan Apalagi buat pemain gitar kan Iya betul Iya Jadi kita mau puku itu harus Mau manicure-manicure Setelah itu masih melindungi Ayo kok banget ya Ayo kita masuk Sambil jalan-jalan kita mau Ngeliat-ngeliat Nih kita di tempat gaul Jakarta Basra Di Jakarta Selatan yang Sini ya? Apa? Oh iya Oh iya Dan ternyata dari tadi Resulating gue Kebuka Dan gue juga ternyata Daya tariknya disini Ini kalo jam segini Biasanya kantor lah Meeting-routing Kalau ga ada cewek-cewek gitu ya? Apa? Apa? Ada yang apa kalau ada? Ada yang tenang Terus samperin langsung Oh iya semua Apa? Udah? 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 Oh iya Udah? 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 Nih jadi Kita tadi pengen kenel salon Tapi ternyata disini ada tempat yang lebih cowok Iya kan? Oh iya Ada tempat yang lebih cowok Tadinya kita mau kenel salon gitu Kita mau kenel salon Tapi kita ada tempat yang lebih cowok gitu Tidak ada di bontong kok Gak bagus beneran tuh liat? Tuh Tuh Gokok bagus beneran tuh Mana? Eh ini dibentuk tuh Ini udah liat Tuh Gagusan aja gak pop sui oh ini menu nya? oh bukan sekarang gua lagi di tempat gym dan karena badan gua udah gak bener udah lemah banget sama hati gua juga sekarang kita lagi mau ngecek ngecek seberapa jelek badan ini kadar lemah di badan kadar otot dan kadar dosa di badan kita eh kadar dosa mas Abi lagi liat-liat kalau mas Abi liatnya bukan alat-alatnya makhluk-makhluknya inspirasi banget agak deg-degan nih kayak mau disuntik nah ini dia lagi di mau dicek kadar dosanya berapa halo ntar lagi keluar enggak hitung kadar dosa kayak disuntik tapi kok gak keluar-keluar kok lama banget oh gak bisa ya udah 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 nah ini yang terakhir nih rajanya ini enggak kalau gue udah sepuluh udah 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 kita mau membelikan benar badan seperti semula lihat aja ini kan awal kan ini awal ini budeklah atau adirah yang gitu adirah atau adirah kayak nanti kita tuker langsung 31 berarti 18 itu yang buat aja ya diambut aja ya itu bol 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 udah digoran mas apa? bol bol cabut cabut kita liat, gue kalo malu battle misalnya dia udah liat lo sabir yang menang siapa? kalo gue udah pasang kakak lain kan kalo tiga lagi gini aja jadi cepetannya akhirnya kita bertiga gue, kakak gue dan adik gue memutuskan untuk memperbaiki bentuk badan gue sebenernya soalnya adik gue badan udah bagus dan kita udah udah berkomitmen untuk mengeluarkan duit yang gak sedikit untuk saya paling murat saya gak pake anduk soalnya jadi lebih murah kalo gak pake anduk lebih murah pokoknya komitmen kita supaya untuk badan yang lebih sehat badan yang lebih bagus dan hidup yang lebih sehat doakan saya dan keluarga saya lu itu mbak Iyas lu itu diindas dan tiba-tiba disini gue ketemu adik gue yang cewek si Ayas itu ada di depan ada ini ada model mas Abi belum mandi loh mas Abi belum mandi udah 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 sekarang gue lagi mau cukur rambut lagi dicuci ini capster favorit gue nih kenal ya mas Arief udah jadi ini juga hobinya ngejem yaudah gue cukur dulu ya kita liat afternya nah sekarang abis cukur eee pake kanan ini si Deda adik gue makarau gue lagi makan gue harus makan juga sekarang abis potong rambut sekarang gue langsung pake topi lagi liat ngeke botak ya kalo pake topi beda banget ya gak apa-apa demi kenyamanan gue gak usah gak usah iniin rambut gak usah jemur rambut nyamannya kayak gini oh itu dia gue sesuai ya sangat lapar nih akhirnya sesuai juga gue makan dan cukup menyenangkan kita mau jalan ke mobil tapi gak ada video makannya pokok gak ada video makannya mana video makannya sorry gue tadi lupa nyalain apa lupa nyalain kamera waktu lagi makan karena bener-bener lapar banget dan gue langsung melahap semuanya tapi mudah-mudahan ada kesempatan yang gue lagi makan lupa makan dengan enak-enak supaya lo semua bisa ngerasain juga gue makan teknologi barunya gitu soalnya ntar lo bisa ngerasain yang gue makan ntar ada alatnya ntar gue jual alatnya itu ya malah jilat malah jilat eh kita kesana gak eh sama ya sebenernya gue butuh ini sih butuh beli kayak sepatu olahraga baju olahraga gitu karena gue harus mau mulai olahraga cuma masalahnya di Citos gak ada yang jual gak usah pake baju olahraga gak usah pake baju aja sih ide-ide bagus sih nanti kalo misalnya udah six pack gitu boleh gak usah pake motivasi wow mobil gue tertutup eh keren banget gambarnya ya oke sekarang gue udah sampe di rumah tapi kayaknya karena kakak gue tadi buru-buru gue gak sempet cuci mobil di jalan jadi sekarang yang akan gue lakukan adalah gue minta tolong orang rumah buat cuci mobil jadi gue hampir dulu ke rumah bokap buat minta dicuciin mobilnya dan sekarang ntar deh gue turun dulu sekalian ya masalahnya kotornya udah parah banget kotornya udah apa super tebal banget tuh nih tadi kakak gue pake pendetangan disini lagi takut bekas kan iya gue udah udah di rumah dan mobil gue udah selesai dicuci sekarang gue mau nyolong makanan gak maksudnya mau ngambil makanan dari rumah tadi gue minta sama orang rumah udah mengkilap iya sekarang bisa ngaca sudah mengkilap aku iya 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 tapi iya 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 Sekalian kita ngadem Gue pengennya tuh bikin vlog ini Random sih Sekarang gue ngomongin random Gue pengennya bikin vlog kayak gini tuh Biar temen-temen semua gak cuman ngeliat gue sebagai Penyanyi Gak ngeliat gue sebagai Handphone gue bunyi Temen-temen semua bisa tau Kehidupan gue dan bisa ngikutin kehidupan gue juga Selain dari Sisi penyanyi Dan Gue gak akan cuman ngeliatin Sesuatu yang indah Tapi juga kejelekan-kejelekan yang Apa namanya Manusia gak ada yang sempurna Dan ketidaksempurnaan itu yang akan gue Gue kasih liat ke temen-temen semua Sisi kehidupan gue yang Harusnya gak gue banggain Dan emang bukan untuk dibanggain Tapi untuk kalian ikutin aja Dan kalau misalnya ada yang jelek dari gue Temen-temen semua tuh Nganggep itu sebagai pelajaran aja Jadi ada kekurangannya setiap orang Ada juga kelebihannya Dan Gue mau nampilin sisi itu juga Gitu loh Jadi Cukup untuk ngobrol agak seriusnya Sebenernya capek gue ngobrol sama serius Dan Tadi yang terjadi di rumah gue adalah Gue lagi mau ngencengin Jadi gue Pake kamera ini tuh selalu pake Tripod kecil Dan Harganya murah Kemarin gue belinya sekitar 20 ribu Apa 15 ribu Gitu Dan pas gue pasang Gue puter Ada thread tripodnya Sekarang gue liat-liat kameranya Di bawah ini Di bawah sini Di bawah sini Itu ada lubang buat tripod Jadi gue Gue screw disitu Gue kencengin Dan Yang terjadi adalah Karena dia murah Bahannya itu dari plastik Jadinya Copot Dan itu putus di dalam Dan Gue ngeluarinnya setengah mati Harus gue pisauin Gue puter-puter Walaupun akhirnya bisa keluar juga Cuman Akhirnya Gue berpikir Kalo misalnya Lo punya kemampuan Untuk beli barang yang lebih bagus Dan tahan lama Lo harus beli barang yang lebih bagus Soalnya Menurut pengalaman gue juga Dan gue Belajarnya tuh lama banget tentang ini Maksudnya Gue tuh gak kapok-kapok gitu Dalam hal ini Jadi gue Itu sempet beli barang yang Gue tau sebenarnya kualitasnya jelek Cuman gue pikir Gue gak perlu barang yang kualitasnya bagus Karena itu bukan Bidang gue Kalo gue beli mikrofon Gue beli gitar Mungkin gue bisa beli yang Kualitasnya bener-bener bagus Dan harganya mahal Karena itu pekerjaan gue Tapi Setiap gue beli barang murah Dan itu udah waktunya untuk diganti Waktunya Udah umurnya Dia rusak Dan akhirnya gue beli lagi Dengan barang yang Harganya mahal Jadi Gue beli Sampai dua barang lah Minimal tuh dua barang Yang paling parah Gue beli rice cooker Sampai empat kali Kayak ini kamera gue juga termasuk Kamera yang high-end Cuman gue beli waktu itu Ngimpor langsung dari Jepang Tapi Gue pake ini Gue waktu itu ngambil dari Jepang Bukan karena Karena pamer ya Cuman karena lebih murah Jauh banget Daripada disini Dan Gue gak mau tripod gue itu Yang harganya 15 ribu Ngerusak kamera gue Yang harganya Lumayan mahal Gitu Gitu ya gitu Hari ini Mungkin kalian tadi ngikutin Gue tadi Sama adik gue Sama kakak gue Ketempat fitness Dan yang gue lakuin adalah Gue daftar Akhirnya gue mau memperbaiki Bentuk tubuh gue yang Kalau teman-teman pada tau Udah berapa lama ini Gue Badan gue gak bener Maksudnya Gue naik 23 kilo Bayangin aja segimana Dan gue berencana untuk menurunkan ini Dan wait Apa namanya Makanannya udah Oh pake sambal gak nih Gak usah dia aku ada Oh iya Cetar Itu tadi Orang rumah gue Dia kebetulan Udah Kerja sama gue itu Sekitar Eh maaf Maaf adik Udah kerja sama gue Sekitar Ya dari gue umur Satu tahun lah Jadi 27 tahun Dia udah kerja di rumah gue Sempet Sempet keluar Selama beberapa bulan Oh itu ada Pak RT Ini ada Bang Ali Nah ini Pak RT Hei Bang Itu namanya Bang Ali Sorry gue gak pake seatbelt Kalian jangan ditiru ya Ini gara-gara cuma di dalam komplek Kalian harus tetap pake seatbelt Dimanapun kalian berada Ini karena Gue gak mau berawasan apa-apa Dan jangan pernah Nyetir Sambil megang kamera Kayak gini Karena sangat membahayakan loh Sebenernya Terus di belakang juga ada Gini ada mobil Gue harus ngebut Ya akhirnya gue sampai juga di basecamp Walaupun tadi Batere kamera gue Tiba-tiba di tengah-tengah Abis Sorry ya Sampai basecamp Kayaknya mau Ngedit-ngedit Mau ngedit-ngedit Video buat Apa namanya Buat vlog gue Supaya Semuanya pada nontonnya bisa enak Oke gue udah sampe Mungkin selanjutnya Di episode berikutnya Karena Sekarang gue akan ngelakuin hal-hal yang Gak menarik buat temen-temen semua ikutin Mungkin menarik sih Cuman agak porno aja Aku pengen ganti baju Pengen mandi dan segala macem Sampai ketemu Di episode berikutnya